Polisi telah memeriksa 12 saksi untuk mengungkap penyebab kematian jenazah perempuan yang ditemukan tewas terikat di dalam lemari di kamar indekosnya. Kaposek Jambi Selatan AKP Suwondo mengatakan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Keluarga korban sudah ke kantor polisi untuk membuat laporan. Polisi juga tengah mengumpulkan sejumlah barang bukti. Dari hasil penyelidikan sementara ditemukan adanya sejumlah barang pribadi milik korban yang hilang di lokasi kejadian. Salah satunya adalah uang tabungan dan perhiasan milik korban. Jumat malam jenazah RW dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi nantinya akan digunakan penyidik untuk mengetahui penyebab kematian korban. Ayah korban mengatakan usai otopsi pihak keluarga akan langsung membawa jenazah pulang ke Banten untuk dimakamkan di kampung halaman. Kematian RW meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Menurut ibu angkat korban, satu hari sebelum ditemukan meninggal dunia, RW bercerita bahwa ada pihak yang mengancam dirinya. Karena takut RW sempat mau berkunjung ke rumah keluarga, namun dibatalkan karena mengaku kedatangan tamu di malam sebelum ia meninggal. Keluarga korban pun berharap pelaku pembunuh anaknya segera menyerahkan diri ke polisi. Ya kan awalnya dia tempatnya curhat dengan saya, tapi cerita, telepon, kan. Tante katanya, kan, Resti ini kayaknya ada sekelompok orang membunuh Resti. Jadi aku bilang, itu tuh satu minggu yang lalu. Aku bilang lah siapa emangnya, aku bilang kan. Tapi kalau memang Resti udah gak nyaman lagi, di kosan itu pindah aja, aku bilang kan. Atau ke rumah Tante aja, aku bilang, enggak lah Tante, Resti gak merasa bersalah, jadi Resti gak takut. Jadi saya komunikasi dengan dia terakhir, jam 10 malam sebelum tidak diam. Jenazah RW pertama kali ditemukan pada Rabu malam dengan kondisi terikat di dalam rak lemari pakaian. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, polisi mulai melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Dan saat ini kamar indekos korban sudah dipasangi garis polisi. Polisi menduga, jasad perempuan ini adalah korban pembunuhan. 12 saksi telah diperiksa polisi untuk mengungkap temuan jenazah perempuan dalam kondisi terikat di dalam lemari. Selengkapnya kita akan tanyakan kepada Kaposek Jambi Selatan, AKP Suwondo. Selamat malam Pak Suwondo. Selamat malam Mbak. Pak Suwondo ini kan dugaan sementara pembunuhan atau ada sebenarnya dugaan lain? Kalau untuk sementara ini ada dugaan pembunuhan. Kalau keluarga korban kan menyebut malam sebelum korban meninggal ya sempat telepon ibu angkatnya ya. Tapi tidak jadi menghampiri karena kedatangan tamu. Nah tamu yang disebut oleh keluarga ini sudah diketahui belum siapa orangnya, identitasnya? Untuk sementara ini masih dilakukan penyelidikan, Mbak. Karena tamu terakhir itu menggunakan masker. Kemudian untuk data-data kita tidak bisa peroleh karena untuk HP korban sendiri sampai saat ini belum ditemukan, Mbak. Selain handphone apa saja Pak yang hilang dari lokasi kejadian in the cost korban ini? Kalau untuk yang hilang itu tabungan, kemudian perhiasan, barang-barang berharga lainnya. Maaf, tabungan maksudnya uang-uang dalam bentuk uang, tabungan, atau dalam bentuk yang lain? Untuk uang itu dalam celengan. Ada celengan berbentuk kaleng gitu. Dan uangnya itu sudah tidak ada lagi. Termasuk juga perhiasan tadi ya. Dan teman genggam korban. Kalau tadi Anda katakan tamu yang datang ini menggunakan masker, apakah ada saksi mata, ada yang melihat orang ini datang? Kita cek berdasarkan CCTV di TKP yang saat ini masih dilakukan penyelidikan. Itu terakhir tamu menggunakan celana pendek, kemudian tutup kepala, kemudian tutup masker untuk wajahnya sehingga hanya kelihatan mata. Satu orang ya Pak ya? Satu orang. Apakah ada juga rekaman bahwa ia keluar dari lokasi kejadian? Masih kita kembangkan, Pak. Masih kita kembangkan. Keluarga kan juga menyebut korban sempat mengeluh takut ya Pak ya karena mendapat ancaman katanya. Apakah kira-kira ini berkaitan dengan pihak yang tadi menemui korban di Indekos? Kalau untuk menemui tadi yang terakhir itu kalau kita lihat nampaknya korban itu kenal. Sehingga tidak ada yang awalnya itu katanya ancaman. Dan ini masih kita lakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa sebenarnya yang pakai topi dan pakai masker itu. Tapi ini adalah orang terakhir ya Pak ya? Yang terekam kamera CCTV masuk ke Indekos korban ya Pak ya? Iya, iya. Ini orang terakhir yang masuk ke kamar korban. Setelah itu tidak ada lagi. Apakah terlihat dia keluar membawa tas tertentu atau barang tertentu karena adanya uang perhiasan celengan tadi yang hilang? Patut diduga, berkemungkinan. Tamu terakhir ini. Oke Pak. Jadi artinya ada dugaan pembunuhan ini motifnya adalah ekonomi ya Pak ya? Betul, betul. Kalau dari keterangan yang digali oleh polisi, apakah korban ini memiliki musuh atau memiliki orang-orang yang memang tidak suka begitu terhadap dirinya? Kalau untuk ini Mbak masih kita lakukan penyelidikan berdasarkan keterangan-keterangan saksi. Kemudian kita berusaha untuk mengembangkan lagi untuk mencari keterangan-keterangan di luar TKP Mbak. Oke. Jenazah sudah dibawa untuk otopsi ya Pak ya? Malam ini ya? Untuk jenazah sudah dilakukan otopsi tadi sore sekitar jam 5 di rumah sakit Bayangkara. Berapa lama Pak kira-kira hasilnya akan selesai? Kalau ini nunggu hasilnya itu kita dari rumah sakit Bayangkara Mbak. Kalau dari TKP kemudian hasil pemeriksaan kira-kira apa saja Pak? Ada temuan lain atau ada kecurigaan lain kira-kira akan memeriksa siapa mungkin untuk mengembangkan kasus ini? Sudah 12 orang dijadikan saksi karena untuk korban sendiri ini tertutup Mbak. Orangnya tertutup kemudian dia sendiri jarang keluar dari kamar Mbak. Korban sudah lama tinggal di Indokos ini ya Pak ya? Kalau korban kurang lebih 1 tahun karena sebelumnya berpindah-pindah kos Mbak. Berpindah-pindah kos berarti memang kalau dari saksi mata mungkin dari orang di sekitar lokasi apakah mengenali orang yang tadi datang menggunakan masker dan menggunakan penutup kepala tadi? Kalau kita cek di seputaran karena tidak ada orang yang tahu Mbak. Karena posisi pada waktu itu pukul 1 tengah malam Mbak. Sipi, situasi sepi di kosan. Pukul 1 ini berarti hari Rabunya Pak atau hari Selasanya? Rabu malam Kamis. Jadi Rabu dini harinya ya? Baik, terima kasih Pak Suwondo sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak Suwondo AKP Suwondo, Kaposek Jam. Terima kasih.